Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Asyari Rahmawati Bria Mudi Dari kelas 1B Teknik Pengendalian Masjid Penalinguan Dengan MPM 220-70-48 Disini saya akan merementasikan materi UAS Banyol Meteoring Disini saya menggunakan 4 materi Yang pertama adalah pengantar bioindikator kualitas air Part 1, yang kedua bioindikator kualitas air Part 2, yang kedua bioindikator kualitas tanah dan kualitas udara Yang pertama adalah pengantar bioindikator Banyol Meteoring atau pemantauan Ini dilakukan dengan melihat keberadaan organisme indikator Banyol Meteoring sama bioindikator sangat berpengaruh, sangat berikatan Yang pertama adalah pelantan Adalah organisme yang sangat berukuran kecil Yaitu melayang layang di dalam air organisme Sangat berukuran oleh arus air Ini pelantan diberikan misalnya di dua Adalah vipto pelantan, menyebutkan tumbuhan Dan sub-pelantan, menyebutkan hewan Yang kedua adalah netton Organisme dapat bergerak bebas Seperti contohnya ini, netton adalah ikan Yang ketiga adalah netton Organisme kecil dan berstandar Berendang di permukaan air atau makroinfobata lainnya Contohnya serangga air Parifiton adalah organisme yang menempel Atau merayap pada organisme atau benda Yang lainnya menyembuh ke permukaan air Seperti geobakter Yang kelima adalah mikrobentos Kelompok organisme yang hidup di dalam Atau permukaan air Merayap Permukaan air merayap Atau melangkat di dasar perairan Karena makrofita Tumbuhan air Menurut Juryantara 2011 Mengelompokkan Indikator serang lima kelompok Yang pertama adalah sentinel Atau sentinel yaitu makhluk hidup sensitif Sangat sensitif Ternyata populatan indoktrusi sebagai peringatan dini Atau sentinel bisa dikatakan adalah warning Yang kedua adalah dektor Yaitu melakukan hidup penghuni asli habitat Mengindikasikan perubahan terukur tinggal lakunya Normalitas dan morfologi Di lingkungan yang berubah Yang ketiga adalah ekspoilator Yaitu makhluk hidup yang keberadaannya menunjukkan gangguan Bahkan jumlahnya berlimpah Akibatnya tidak ada gangguan Akibatnya tidak ada kompetensi dengan makhluk hidup lainnya Yang keempat adalah akumulator Yaitu makhluk hidup yang mengambil dan mengakumulasi bahan kimia dalam jumlah yang dapat diukur Yang kelima organisme biosai Yaitu meluk hidup terpilih yang digunakan untuk mendeteksi adanya polutan di laboratorium Baik besarnya konsentrasi maupun tingkat kontoksitasnya Klamifikasi air Kelas pertama itu cirinya adalah Tidak berbau Bersih Dan dapat diminum Pas didapat diminum dengan permainan sederhana Contohnya ikan lenox Ada pelanrenia Ada udang Ada label kelancengking Yang kelas dua itu Air itu digunakan untuk mandi dan berenang Dapat diminum pasca proses tertentu Yang kelas pertama kan sederhana Yang kedua adalah pasca proses tertentu Seperti keong hitam Terus ada laba-laba Ada kutu Ada canis larva Ada water scorpion Kelas ketiga ini Kelas ketiga itu Air itu kuning kecoklatan Ada senel Siput Ada laba-laba Ada kutu Ada lintah Yang kelas empat Itu Kelas empat Cirisi airnya itu Tidak dapat digunakan Dapat mengirristasi kulit Kalau kena air ini Kita akan dapat irristasi kulit Contohnya itu adalah Ada lintah Ada telorafa Ada tubires Ada mitge Kelas kelima Itu Kelas kelima Air sangat-sangat-sangat-sangat terjemar Jadi tidak ada organisme yang hidup di air Kelas kelima Pelanton Pelanton adalah biota yang pada umumnya berukuran sangat kecil Sehingga tidak dapat dilihat dengan mata biasa Hidup menghayut dan membawa Dan membawa gerakan air kemana saja Namun hewan ini dapat bergerak sendiri Pelanton menjadi bagi menjadi dua Viptoplanton dan seplanton Viptoplanton adalah komponen atorof Atorof adalah organisme yang mampu menyediakan atau menyentensi energi Maaf menyediakan makanan sendiri yang berupa bahan organik dari bahan anorganik Dengan bantuan energi seperti matahari dan kimia Komponen atorof berfungsi sebagai produsen Nama Viptoplanton diambil dari istilah Yunani Yunani itu piton atau tanaman Dan pantos Plantos berarti pengembara atau pempenghanyut Sebagian besar Viptoplanton berukuran terlalu kecil Untuk dapat dilihat dengan mata pelanjang Akan tetapi ketika berada dalam jumlah yang besar Mereka dapat tampak berwarna hijau Di air mereka karena mengandung kolorafir dalam selnya Walaupun warna sebesar Sebenarnya dapat bervariasi untuk setiap spesies Viptoplanton Karena kandungan kolorafir yang berbeda Beda Atau memiliki tambahan pigment Seperti pico, belly, protein Ini adalah contoh planton Jenis Viptoplanton dan indikasinya Yang pertama adalah real algae Indikasinya memfasilitasi pertemuan ikan Yang kedua adalah moses liverworts Moses dengan moses dan liverworts Indikasinya adalah populasi Polusi oleh akumulasi logam Yang ketiga adalah crop charopitis Kulatis air Yang keempat adalah selanetrum Populasi air Yang kelima adalah wolfiglobose Indikasinya adalah kontaminasi cadmium Yang ketiga adalah eclonea gracilis Pencemaran organik di danau Ketujuh adalah korela vulgaris Membantu menghilangkan kontaminasi logam berat dari air dan tanah Yang kedelapan adalah Choralized lake vulgaris and valvacatus Indikator industri kertas dan limbah Limbah Yang kedelap Maaf Selanjutnya adalah seplanton Seplanton adalah hewan yang hidupnya mengapung Melayang dalam air Seplanton umumnya bergeser 0,2-2 mm Ukurannya Kemampuan renanya sangat terbatas Sehingga keberanannya sangat ditemukan oleh arus yang membawanya Seplanton bersifat heterof Yaitu tidak mampu memproduksi bahan organik dari bahan anorganik Oleh karena itu Kelangsungan hidupnya bergantung pada bahan organik Dari viptoplanton yang menjadi bahan makanannya Seplanton disebut sebagai konsumen bahan organik dalam rantai makanan Ini adalah jenis seplanton dan indikasinya Yang pertama adalah rotilef, satustrofik Indikasinya Terus keratotropika Keteraruhan Keteraruhan tinggi Karena sentimen tersempensi Yang ketiga adalah Bracerofrust Kondisi etrofik dan pencemaran organik di danau Yang keempat adalah Kladeskru Konsentrasi konten yang rendah Kelima adalah Triacodes populasi disebabkan akumulasi Karena kita lihat Triacodes Akrometer Ketujuh adalah Akroptena Leches Leiter Oxeter Demetes Stekoda Dan Codrometa Materi kedua Tentang biaya indikator kualitas air Makroinfebrata Hewan tidak bertulang belakang Yang dapat dilihat dengan mata pelanjang Makroinfebrata Air dapat memberikan gambaran mengenai kondisi dan biologisnya Suatu perairan Sehingga dapat dipakai sebagai indikator air sungai Siwa-siwa makroinfebrata yaitu sensitif Ditemukan hampir semua di perairan Terdiri atas banyak jenis Bergerak secara terbatas Mengakumulasi Mengakumulasi racun pada tubuhnya Mudah dikumpulkan Hal-hal yang diperhatikan Hal-hal yang diperhatikan dalam mengakumulasi penggunaan makroinfebrata yaitu Keadaan sangat dipanggara dalam musim Sehingga pengambilan sampel harus dilakukan setiap musim Makroinfebrata hanya merespon berpengaruh kondisi lingkungan tertentu Yang ketiga kondisi fisik dan perairan Seperti kecepatan aliran Aliran air Subterdasar sungai Keberadaan pesaran dan kenangan air Lembar sungai Kemiringan Tutupan vegetasi Padat teming sungai Kendungan usur hara Dan konsentrasi Oksigen Larut dapat memperhatikan keberadaan makroinfebrata Perusahaan hal-hal yang diperlukan Pengambilan sampel pada lokasi terpopulator terpolusi Dan belum terpolusi dengan kondisi yang seragam Makrobentos Makrobentos adalah hewan sebagian siklusnya hidupnya Disubtrat dasar perairan bagian permukaan Atau epifauna di dalam dasar fauna Infauna Menurut sigana 2009 Berdasarkan tingkat toleransi pada pencemaran pentos Pencemaran pentos dikulakan dalam A jenis tah Jenis tahan bahan pencemar Misalnya cacing tubifek Tubifek Makulis celum SP Dan pisidium SP Yang beda jenis Lebih bersih Misalnya siput senang arus Biorezoa Kurustacea Serta serangga perairan Yang jenis hanya senang bersih Misalnya sipurfin Vitanea Dan amnicolet Cukoletaya Serta beberapa jenis serangga Dalam fase Larva dan nimfa Makrovita Atau tumbuhan air Biasanya tanaman berakar Biasanya tanaman berakar akan Membentuk zona malingkar Dan membentuk tiga kelompok Yaitu Kelompok vegetasi Tersembul Yang pertama adalah Kelompok vegetasi tersembul Merupakan tanaman berakar Yang alat fontosentisnya Munculnya di atas permukaan air Sehingga karbon dioksinya Diambil dari udara Dan nutrien Nutrien Yang lainnya Diambil dari sentimen Di bawah air Vegetasi tersebut Versus sebagai Popul nutrien Bagi VG ekosistem Perairan lentik Vegetasi tersebut Bersama-sama Dengan vegetasi Pada suara pinggir Perairan yang lembab Merupakan Mata perairan Rantai penghubung Antar lingkungan Dalam perairan Perairan dan daratan Nah Ini contohnya ini Contoh tumbuhannya Kelompok vegetasi Dengan daun Yang mengabung Secara ekologis Dapat dikatakan Serupa dengan Kelompok sebelumnya Tetapi Kelompok ini Lebih Efektif Memorangi Menantrasi cahaya Nah Di daun Vegetasi Merupakan Tempat istirahat Dan melatakan Telur Bagi Berapa biota air Contohnya Ejang kondok Teratai Dan Brasennya Kelompok Vegetasi Terendam Merupakan Kelompok Tanaman Seluruhnya Atau Sebagian Terendam air Kelompok ini Mempunyai Ciri Daunnya Terubung Tipis Dan Terbelah Halus Sehingga Dapat Berat Untuk Bertokan Nutrisi Dengan Air Contohnya Anacaris Elode Cacara Najas Valen Valen Nerea Pomatotegon SPP Dan Lainnya Ikan 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 adalah Satu spesies Yang hewan Sering Dikunakan Sebagai Indikator Lingkungan Untuk Pemantauan Tingkat Pencemaran Atau Air Lingkungan Karena Kebakaran Terhadap Pencemaran Menurut Filet 2011 Keuntungan Menggunakan Ikan Sebagai Indikator Kesehatan Yaitu Ikan Adalah Indikator Baik Yang kedua Ikan Padang Mencakup Berbagai Jenis Spesies Mewakili Tingkat Dari Stifora Estifora Bantefora Dan Pisefora Ketiga Ikan berada Di bagian Atas Rantai Makanan Akuatik Dan Dikonsumsi Manusia Yang keempat Ikan Relatif Mudah Yang kelima Pengguna Kehidupan Akuatik Yang kenapa Ikan Terhitung Hampir Semparuh Sepesies Feta Berata Yang teracap Dunah Dan Subsupesies Di Amerika Serikat Yang ketiga Matrik Ketiga Bi Indikator Tanah Pengantar Biologi Kenter Tanah Merupakan Keadaan Dimana Matari Fisik Kimia Maupun Biologis Masuk Dan Merubah Lingkuan Alami Tanah Pencemaran Dapat Terjadi Karena Kegiatan Runti Manusia Maupun Akibat Kecerobahan Kecerobahan Seperti Kebocoran Limba Limba Cair Bahkan Kimia Industri Atau Fasilitas Kormasi Lainnya Dapat Merusak Lingkungan Tanah Mikroekonisme Tanah Merupakan Salah Faktor Utama Mempengaruhi Keseburan Tanah Keseburan Tanah Tersebut Bisa Digunakan Sebagai Telak Ukur Apakah Tanah Tersebut Sudah Tersemar Atau Belum Tersemar Sedangkan Organisme Tanah Merupakan Semua Makhluk Hidup Baik Hewan Maupun Tumuhan Yang seluruh Atau Sebagian Fase Kehidupannya Berada Dalam Sistem Tanah Organisme Yang Ada Di Tanah Seperti Netapoda Protose Dan Rotifera Hewan Tanah Contohnya Netapoda Cacing Geling Netapoda Dalam Mikrofauna Tanah Terdiri Dari Golongan Yang Hidup Dari Bahan Organisme Organik Maaf Dari Bahan Organik Yang Sedang Memusuk Golongan Prebator Kelompok Parasit Nah Ini Contohnya Netapoda Celokolebola Termasuk Melvasona Melvasona Adalah Kelompok Hewan Yang Dapat Dikonakan Sebagai IPI Indikator Karena Hidupnya Di Permukaan Dan Di Dalam Tanah Mempunyai Posisi Strategis Di Lingkungan Nah Mesofona Berfungsi Sebagai Subsistem Konsumen Dan Subsistem Dekofensi Kelompok Ini Juga Merupakan Terbesar Dari Komok Fauna Lainnya Nah Ini Contohnya Kolombela Yang ketiga adalah Tumbuhan Tumbuhan Terlepas Dari Perbedaan Struktur Dan Metaboliknya Dapat Memberikan Informasi Penting Tentang Potensi Sitosik Genotosik Dan Notogenik Bahkan Ketika Terpapar Dalam Jangka Pendek Dan Menawarkan Keuntungan Seperti Budaya Terbiaya Rendah Dan Berawat Latif Mudah Dibandingkan Mamalia Nah Keuntungan Penggunaan Tumbuhan Itu Tinggi Adalah Ekorita Tekniknya Yang kedua Teknik Dengan Penatenis Sangat Terdahana Yang ketiga Budaya Organis Semua Rendah Yang keempat Pengujian Dapat Dilakukan Dengan Kondusian Lingkungan Dan PH Dan Cuhu Tumbuhan Tingkat Tinggi Dapat Reganasi Dengan Mudah Karena Pengujian Dengan Tumbuhan Tingkat Tinggi Dapat Digunakan Untuk Menilai Pondusi Genetosis Z Sederhana Atau Bahkan Kompleks Sampuran Kompleks Yang ketujuh Dapat Digunakan Untuk Pemantuan Isitu Yang Kedelapan Dapat Digunakan Untuk Pemantuan Selama Berapa Tahun Dan Sangat Andal Hingga Sembilan Pendantuan Telah Menggunakan Korelasi Dengan Uji Sektogenetik Pada Mamalia Kase Sepul Dapat Digunakan Bersama Uji Mikroba Untuk Mendeteksi Metabolik Metabolik Motegenik Yang Kasebelas Study Genox Genox Sektas Dengan Tanaman Menunjukkan Sensitas Tinggi Dalam Tes Dengan Agen Karsinogenik Yang Keempat Atau Materi Terlahir Tentang Bio Indokator Udara Biopolesi Udara Mengacau Pada Jumlah Z Berbahaya Pada Terkonsentrasi Di Asmosover Dan Mengisi Udara Dalam Waktu Dan Konsentrasi Melebihan Diizinkan Penurunan Kualitas Udara Membawa Pengaruh Buruk Secara Langsung Atau Tidak Langsung Terhadap Kesehatan Manusia Dan Lingkungan Polutan Di udara Dihasilkan Oleh Aktivitas Manusia Dan Proses Alami Namun Pencemaran Terutama Mengacu Pada Polutan Yang Dihasilkan Oleh Aktivitas Manusia Termaksud Produksi Industri Dan Pertanian Kehidupan Sehari Dan Sarana Transportasi Beberapa Polutan Di udara Yang Umumnya SO2 Pratikal Terpresensi Terutama NOx CO2 CO Dan VOC Logam Logam Berat Strat Oksida Fotokimia Dan Lainnya Ini Contoh Populasi Udara B Indikator Pencemar udara Lumut Krak Atau Lijen Keberdekaan Lijen Sangat Dipengaruhi Oleh Lijen Lijen Dapat Digunakan Sebagai Bi Indikator Adanya Pencemaran Udara Kanan Sudah Merayat Saat Kiminya Dapat Di udara Dan Air Hujan Menur Haryat Di L.A.L.L.E.T.A.L. 2013 Tams Lijen Tidak Memiliki Kutilak Sehingga Mendukun Dalam Penyerapan Semua Unsur Senyawa Di Udara Sedangkan Menur Hardani Pertumbuhan Pertumbuhan Kesuburan Lemut Kerak Kurang Baik Bila Daerah Telah Mengalami Perubahan Kondisi Lingkungan Akibat Pencemaran Udara Yang Secara Langsung Atau Tidak Langsung Dapat Menyebabkan Beberapa Hal Yang Dapat Membaru Menghambat Pertumbuhan Atau Keberadaan Suatu Jenis Lemut Kerak Keuntungan Menggunakan Lijen Sebagai P-Indikator Yang Ketam Banyak Spesies Lijen Memiliki Rentah Geografis Yang Luas Memungkinkan Stadi Gradien Populasi Jauh Yang B Morfologi Lijen Tidak Bervariasi Dalam Musim Dan Akumulasi Polutan Dapat Terjadi Sepanjang Tahun Yang C adalah Lijen Biasa Berumur Panjang Yang Dpertukaran Air Dan Gas Di Seluruh Talus Lijen Membuat Mereka Sensitive Terhadap Polusi Yang Air Lijen Tidak Memiliki Akar Dan Memiliki Asas Kesemua Nutrin Tanah Dan Berkantum Pada Endapan Dan Besan Air Dapat Berumurkan Subtrat Amfesar Dan Sumber Nutrisi Lainnya Yang Sangat Encer Yang F adalah Tidak Memiliki Jaringan Pelindung Atau Jenis Sel Yang Diperlukan Untuk Menjaga Kadar Internal Tetap Konstan Lumut Atau Birepidhipta Lumut Dapat Dikatakan Bionukatar Bencamara Undara Terutama SO2 Yang Dapat Menyebabkan Perubahan Pada Lumut Ketika Belera Oksisida Masuk Pada Tanaman Akan Terjadi Peningkatan Kontrasi H Bebas H Bebas Yang Transformasi Dari Klorofil A Kepasopitin A Ketika Belera Diksida Berubah Menjadi Asam Sulfat Dalam Kondisi Lembab Maka Keadaan Tersebut Akan Merusak Tanaman Dan Dapat Menentukan Tingkat Kerusahan Klorofil Menurut Kompas 1992 Populasi S2 Awalnya Membuat Pernafasan Tanaman Lebih Entesif Akan Tetapi Setelah Munculnya Bintik-bintik Nerotik Pada Daun Perlahan-lahan Asetis Asetis Tersebut Akan Berkurang Tembakau Atau Nicotiana Tobacom Tembakau Yang dapat Digunakan Sebagai Indikator Dari Polotan Pensemar Sox Dan Nox Apabila Tanaman Tembakau Terpapar Sox Yang melebihi Bakau Mutuh Nolcomonal Miligram Miligram Per meter Kubik Maka Wangan Daun Tembakau Berubah Dari Hijau Menjadi Kuning Dan Apabila Terpapar Nox Yang melebihi Baku Mutuh Maka Daun Tembakau Akan Benuktah Coklat Dan Apabila Terpapar Oleh Keduanya Yang melambai Baku Mutuh Maka Daun Tembakau Akan Benuktah Kuning Sekian Sekian Presentasi Saya Buat Vidya Assalamualaikum Sekian Presen saya Apabila Saya Salah Kata Atau Salah Berbicara Maaf Saya Minta maaf Sebenarnya Buat Vidya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh